Pemilik meja kayu di Bayu Lali bernama Indrawati menjelaskan kronologi pemuda yang memindahkan barangnya tersebut ke tengah jalan hingga mengibatkan pengendara celaka, Kamis 20 Mei 2021. Indrawati mengaku kaget meja untuknya berjualan rusak parah. Aksi pemuda yang memindahkan meja jualan miliknya tersebut sempat rekam kamera CCTV. Dikutip dari Tribun Solo, Indrawati menuturkan dirinya mendapati meja tersebut berada di tengah jalan pada Rabu, 19 Mei, sekirapukul 7 pagi. Ia kaget lantaran semeja satu-satunya yang digunakan untuk mencari uang kini rusak dan tak bisa digunakan lagi. Di depan rumahnya, Indrawati menemukan serpihan on the deal sepeda motor berserakan. Indrawati mendapat informasi dari tetangganya mengenai adanya dua pemuda yang memindahkan meja tersebut ke tengah jalan. Dia tak habis pikir ada orang yang tega melakukan hal semacam itu. Aksi peminahan meja tersebut sempat terekam kamera CCTV milik warga. Lokasi yang terekam dalam kamera CCTV tersebut berada di sekitar toko kayu Pedes Jati, Jalan Ngeplak, Ketitang, Desa Dibal, Kecamatan Ngeplak, Kabupaten Boyolali. Akibatnya, meja tersebut membuat pengendara jalan mengalami kecelakaan. Dalam video CCTV tersebut, tampak satu orang berada di atas motor. Sementara satu orang lainnya meletakkan meja kayu dengan posisi melintang ke tengah jalan. Seorang memiliki toko kayu Pedes Jati Endang mengaku baru mengetahui kejadian tersebut selesai korban yang mengalami kecelakaan datang ke rumahnya. Korban bernama Rico Surya 20 tahun meminta izin kepada Endang untuk melihat CCTV. Pasalnya pada selasa 18 Mei, Rico mengalami kecelakaan karena adanya meja di tengah jalan. Padahal saat itu jalan tidak dalam kondisi rusak. Saat dilihat, ada dua pemuda yang sengaja memasang meja melintang di tengah jalan. Menurut Endang, korban mengalami luka-luka hingga ospeda motor bagian depan ringsek dan kaca spion rusak parah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!